Intro Melanjutkan cerita pada episode Sebelumnya Dimana Arya Kamandanu yang kalah dari Empu Tongbajil Pedang Naga Puspanya direbut Kini Kamandanu hendak menyempurnakan Jurus Naga Puspah Dimana dia dibimbing langsung oleh Empu Lungga Yang merupakan kakak sepurguruan Dari Empu Ranubaya Dan juga Empu Hanggareksa Bagi yang belum menyaksikan Silahkan cek link di atas Atau cek link di deskripsi pada video ini Sebelum melanjutkan cerita pada episode Ketiga puluh ini Yang belum subscribe Silahkan tekan loncengnya dulu Agar kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari channel ini Bagi yang sudah Terima kasih Jadi bagaimana rencana kakak? Kalau bisa Kita harus berhasil menumpas Semputongbajil Dan semua anak buahnya Baru kita pulang ke Majapahit Ini juga menyangkut pedang Naga Puspah Yang harus segera saya rebut kembali Sangat berbahaya pedang pusaka itu Ada di tangan Putongbajil Tidak sengaja Tidak sengaja Lujinggan mendengar obrolan Sakawuni dan juga Arya Kamandano Dia menjadi uring-uringan Karena dia tahu Sebentar lagi Kamandano Akan meninggalkan rumahnya Kemudian Sin pun berganti Terlihat Dewi Sambi yang diarak Oleh orang-orang Majapahit Dan juga para prajurit Majapahit Dia dikerangkeng Dan dibawa ke penjara Majapahit Saya benar-benar bangga Ternyata perwiramu berhasil menangkap Pimpinan perusus yang selama ini Membuat keresahan Di Gunung Lambungan Yang gagal dilakukan oleh Begundal Lembusora Dan Putri Banyakapuk Yang merasa paling jago Saya tidak meleset dalam memilih orang Adiala Yudha Rawardeng Dan Rayuyu adalah calon perwiram Sa depan Kalau tidak salah Dia yang bernama Dewi Sambi Betul Kakang Dia terkenal memiliki ilmu Tapak Wisa yang sangat membahayakan Hebat Hebat Jadi kamu tangani sendiri Penjahat itu Rawardeng Kami bersama-sama Gusti Dengan Rayuyu Sementara yang lain Menghadapi anak buah mereka Yang rata-rata memiliki ilmu Kanuragan yang tinggi Luar biasa Lalu apa yang harus dibanggakan Oleh Arya Kamandanu Dan Sakawuni Mereka gagal Dan bahkan melarikan diri dari tugas Raodeng yang menangkap Dewi Sambi Mengaku bahwa dialah yang telah mengalahkan Dewi Sambi itu Mengarang cerita Demi kepentingan pribadi Kemudian Sin pun berganti Arya Kamandanu Dan juga Sakawuni Hendak akan berpamitan Setelah sarapan bersama Di rumah Akilungga Duduk disini lu Mari ikut ngobrol Saya masih banyak pekerjaan Pekerjaanmu nanti saja lu Sebentar lagi Kamandanu dan Sakawuni mau pamit Jangan jauh-jauh ya Masa bodoh Anak itu kadang-kadang manja sekali Malum Dia anak tunggal Sebentar saya mau panggil dia Silahkan bu Keliatannya Anak itu Jatuh cinta sama kakang Dari mana kamu tahu Saya kan sama-sama wanita Saya memiliki naluri yang sama Dan saya tahu Dia benar-benar jatuh cinta sama kakang Tapi rupanya dia kecewa karena saya Dia kira Saya menjadi kekasih kakang Kasian Dia harus diberitahu Siapa saya sebenarnya Kamandanu yang sebenarnya hanya menganggap Beluh jinggan itu adiknya sendiri Menjadi serba salah Ketika Handak akan pergi seperti ini Dan dia merasa bertanggung jawab Untuk menjelaskan Siapa dirinya yang sebenarnya Guru Kami mohon pamit Ada beberapa tugas Yang harus kami lakukan Saya harus merebut kembali pedang pusaka saya yang direbut orang Juga harus mencari istri saya yang hilang Saya harap Kalian akan tetap mengingat Desa Gedung Peluk Rumah di bawah rimbunnya hutan bambu Tentu Guru Saya akan selalu mengingat Masakan lu jinggan yang enak Terima kasih ya lu jinggan Hanya ini kenang-kenangan dari saya lu Saya senang Punya sahabat seperti kamu Semoga Persahabatan kita Bisa abadi Seperti persahabatan saya Dengan kakak Kamandanu Semoga saja kamu mendapatkan jodoh lelaki yang setia Juga tampan Dan bersifat kesatria Saya mohon pamit Guru Setelah Arya Kamandanu pamit Kemudian Sin pun berganti Terlihat Empu Wahana Hala Yuda Dan juga para pedagang yang merasa Dirinya tidak aman karena perampok Kini mengadakan pertemuan Kami percaya Gusti Tapi kalau diperkenankan Kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri Gembong perampok itu Agar kami benar-benar merasa tentram Kalau itu memang mampu menentramkan hati saudara Saya undang kalian semua Untuk mengunjungi rumah tawanan kami Dan kemudian Empu Wahana dan juga Hala Yuda Mereka mengundang para saudagar atau pedagang itu Untuk melihat secara langsung Dewi Sambi yang dikerengkeng Namun dalam kejadian ini Merupakan akal-akalan dari salah satu anak buatong bajil Yang ingin tahu Letak pasti dari penjara di Majapahit Benar kakak Nyai Dewi ditawan dalam penjara Majapahit Buatkan segera gambaran letaknya Kita harus membebaskan dia Hanya dengan 30 orang kakak empu Kenapa? Takut Jumlah pasukan dalam satu penyerangan Itu tidak penting Waktu dan sasaran yang tepat Itu lebih menjanjikan keberhasilan Tapi harus secepatnya kakang bajil Saya dengar Nyai Dewi mau segera digantung dalam pekan ini juga Besok kita mulai berangkat Semua orang harus memakai pakaian yang bagus Siapkan gelobak untuk mengangkut barang-barang jarahan kita Seolah-olah itu barang dagangan Kemudian scene pun berganti Terlihat Arya Kamandanu dan juga Sakabuni yang melakukan perjalanan Mereka menuju ke Gunung Lamongan Untuk menuju gembong perampok Tongbajil dan juga Dewi Sambi Kemudian Mereka terhenti akan sesuatu Mereka terhenti akan bau busuk Yang ternyata Itu adalah sisa-sisa pertarungan Pendekar Syair berdarah Melawan Dewi Sambi waktu itu Itu adalah prajurit-prajurit Tongbajil yang gugur karena pertarungan itu Jangan dulu Saya takut ini jebakan Ketika kami saling bertengkar sesama kami Tiba-tiba muncul seorang pendekar aneh yang sangat sakti Dalam waktu singkat Mereka membawa semua kawan saya Termasuknya Dewi Jadi Dewi Sambi bukan dikalahkan oleh tentara Majapahit Mereka datang Setelah kami semua dikalahkan pendekar itu Kamandanu dan juga Sakabuni Akhirnya mengetahui kebenarannya Kemudian scene pun berganti Tongbajil dan juga kawan-kawannya Kini telah melancarkan rencananya Yakni mematamatai Lokasi dari penjara Majapahit Karena mereka Akan menyerbu lokasi itu Pada malam hari Di hari ini juga Singkat cerita Sesuai rencana Tongbajil dan juga kawan-kawannya Pada malam hari Mereka akan langsung menyerbu Rumah Tahanan Majapahit Kamu bikin ribut ke arah sana Dengan empat orang Agar penjaga-penjaga itu bergerak ke arah kamu Setelah itu sisanya Aku yang menyersaikan Paham? Tongbajil bersama anak buahnya Menyusun rencana agar bisa masuk ke kedatuan Majapahit Dengan sangat mudah Dan benar saja Ketika anak buah Tongbajil melakukan keributan Para penjaga gerbang itu Sedikit demi sedikit Menuju lokasi keributan itu Dan kemudian Tongbajil pun Melakukan penyerangan di dekat gerbang Dan tidak lupa Tongbajil menggunakan pedang sakti milik Arya Kamandano Yaitu pedang naga puspa Untuk menghancurkan pintu gerbang ke datuan Majapahit Lalu Empu Tongbajil dan juga rakan-rakannya Menuju ke rumah ketahanan Untuk membebaskan Dewis Sambi Dan sekali lagi Dia menggunakan pedang naga puspa Untuk menghancurkan kerangkeng yang menahan Dewis Sambi Saya kira Kakang tidak berani membebaskan saya Aku takut Kakang akan saya cerai kalau tega menelantarkan saya Hei hei Bebaskan aku juga Jangan khawatir Nanti saya bantu melawan penjaga-penjaga itu Cepat Sehebat apa ilmu kamu Berani sesumbar seperti itu Pokoknya Tuhan tidak akan kecewa Untuk menambah kekuatan dalam bertempur Untuk melawan para penjaga penjara Tongbajil Membebaskan semua tawanan Yang ada di kerajaan Majapahit itu Kemudian Benar saja Ketika mereka keluar Mereka pun disambut oleh para penjaga dari kerajaan Majapahit Disana pun juga ada Empu Wahana Dan juga Dia Hala Yuda Memperhatikan jalannya pertarungan Dia Hala Yuda Memperhatikan bentuk dan kesetian pedang yang diwenakan Tongbajil Mirip dengan pedang Arya Kamandano Dan Tongbajil pun Menghancurkan sebuah tembok Untuk melarikan diri Menggunakan pedang sakti itu Kejar tangga mereka Pada pendekar benek itu Setahu saya Biasanya dia menggunakan tongkat Tapi kali ini dengan pedang Dan saya sepertinya kenal dengan pedang hebat itu Maksud gak kan? Pedang itu milik Arya Kamandano Saya melihat keampuhannya Waktu dia menyerang ke diri Saya curiga ada apa-apa Antara Kamandano dengan begal-begal itu Sampai sekarang Begonda Lemusora dan Ranggalawi itu Belum pulang ke Majapahit Sejak tugas itu diberikan kepadanya Dan putri banyak kabuk Waktu melapor Seperti sengaja menutup-nutupi Dengan mengatakan Bahwa Kamandano masih ada keperluan lain Tapi apa alasan Kamandano melakukan itu? Di Majapahit dia punya kedudukan cukup baik Dalam masalah yang menyangkut Ranggalawi Maupun Lemusora Dia tidak memihak Halayuda memang benar-benar biadab Dia kali ini akan menggambing hitamkan Arya Kamandano Atas masalah yang tidak mampu dia selesaikan Kemudian scene pun berganti Terlihat Sanggrama Wijaya Atau Prabu Kertarajasa Jayawardana Marah-marah dalam kejadian ini Jangan bertilih-tilih langsung pada intinya Pimpinan Begal itu memiliki senjata sakti Yang mampu menjebol pintu gerbang Dan bahkan tembok keliling benteng Apa hubungannya dengan pengkhianatan? Pedang itu milik Arya Kamandano, Gusti Saya pernah melihat bentuk dan kehebatannya Waktu dulu kita menyerang ke diri Kakak Nambih Taruhlah pedang itu milik Arya Kamandano Apakah pasti Bahwa dia berkhianat? Bisa saja Kamandano dikalahkan Tong Bajil Dan kemudian pedangnya dirampas Tuduhan seperti itu Sangat membahayakan hal Yudha Sebab menyangkut hukuman mati yang harus dia tanggung Apa mungkin dengan pedang sebat itu Arya Kamandano bisa dikelahkan oleh Tong Bajil? Kemudian Dari mana Tong Bajil bisa mengetahui Letak penjara dengan tepat? Dia bukan orang Majapahit Dua alasan itu, Pati Jangan terlalu merendahkan saya sebagai tukang fitnah Saya juga punya harga diri Ampun, Gusti Prabu Hamba mohon jangan terburu-buru menuduh Arya Kamandano sebelum kita bisa membuktikannya Hamba cukup kenal dengan watak anak Buddha itu Dia setia Rangga Lawi dan Lembusora jauh lebih setia dari anak itu Tapi bagaimana akhirnya? Saya paling tidak suka kamu membawa-bawa Kakang Lawi dan Paman Lembusora dalam masalah ini, Halayuda Biar bagaimanapun, mereka adalah kesatria Majapahit yang harus kita banggakan Dan saya sangat menghargai mereka Maaf, Gusti Prabu Itu semua tugasmu sebagai rakyat tumunggung, Puwahana Mpusasi, tangkap para perampok itu Hidup atau mati Kemudian, simpun berpindah Kamandano akhirnya tiba di kerajaan Majapahit Kini, dia hendak melaporkan apa yang dia temukan kepada Sang Prabu Namun atas saran Sekauni, dia disuruh beristirahat dulu di rumahnya Arya Kamandano, keluar! Kamandano, keluar! Ada apa, penggawah? Apakah kalian tidak bisa menyuruh anak buah kalian sedikit berlaku sopan? Saya juga seorang perwira Majapahit Maaf, Arya Ini perintah langsung dari Gusti Tumunggung, Wahana Untuk menggerbek saya? Untuk menangkap Arya? Apa kesalahan saya? Kami tidak perlu tahu Bagus Kalian benar-benar gambaran tentara sejati Wini, saya akan pergi sebentar Saya ikut Saya bisa menjadi saksimu, Kakang Tidak usah Baru saja tiba di rumah Arya Kamandano langsung dicebut Oleh para pasukan Majapahit bersenjata lengkap Dia pasti akan dituduh Berhianat karena pedang yang digunakan Amputong Bajil Merupakan pedang milik Arya Kamandano Bagaimana kalau dia tidak mau ditangkap? Kita sama-sama tahu kesaktian Kamandano Jangan khawatir Itu lebih memudahkan kita Membongkar persegutuan dia dengan kerumpulan rampok itu Apa kesalahan saya, Mpu? Kenapa saya diperlakukan seperti rampok? Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu Yang menyebabkan tawanan kami lolos Saya benar-benar tidak mengerti Apa hubungan saya dengan kejadian yang Tuhan bicarakan? Kamu telah meminjamkan pedang pusat kamu kepada Tung Bajil Dan membocorkan latak penjara kepada pimpinan pegang itu Fitnah? Saya Kamu bisa pertanggungjawabkan di hadapan Gusti Prabu Pasung dia Nanti dulu Saya tidak mau diperlakukan seperti penjahat Merasa tidak adil apa yang telah dilakukan Mpu Wahana dan juga Halayuda kepada Arya Kamandano Akhirnya Kamandano tidak mau menurut Dan dia memilih untuk menyerang dan membela harga dirinya Dan tentu saja Para prajurut Majapahit itu bukanlah tandingan dari Arya Kamandano Kemudian Mpu Wahana juga mencoba untuk menentikan Kamandano Tapi itu pun juga sia-sia Dan akhirnya Pati Nambi datang untuk melerai dan mendinginkan suasana Memalukan Apa pantas seorang temenggung dan seorang penggawah utama bertiga seperti itu? Dia melawan perintah Kakang Pati Benarkah Manandano? Kau melawan perintah atasanmu? Ampun Gusti Pati Saya tidak akan melawan Kalau perintah atasan saya tidak menginjak-ginjak harga diri saya Dia mau merantai tangan saya Atas dasar kesalahan yang saya tidak ketahui Gusti Pati Kau telah berhianat kepada Majapahit Kau... Kau apa? Dia malu Yudha Ini bukan urusanmu Saya mohon keadilan Gusti Pati Saya mohon diberi kesempatan Untuk mengetahui apa tuduhan kesalahan saya Supaya saya bisa membela diri Kita bersama-sama menghadap Gusti Prabu Karena Gusti Prabu adalah puncak keadilan itu sendiri Akhirnya Sang Pati Nambi Membawa ini ke hadapan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana Untuk menyelesaikan masalah yang tidak berujung ini Dalam pertarungan melawan Tong Bajil Saya terkena pukulan jurus Gorogeni Rupanya ketika Saya pingsan Dia curi pedang saya Itu kenapa saya tidak ikut pulang bersama Sakawuni Saya mengobati luka dalam yang saya derita Dan terus mencari dia Ampun Gusti Prabu Hamba menyaksikan sendiri kejadian itu Bahkan kakang Kamandanu hampir saja tewas Kalau tidak ditolong seorang pendekar aneh Yang bisa mengalahkan Putong Bajil Kedengerannya memang masuk akal Gusti Tapi bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya Dia sengaja bersukutu dengan gerombolan begal itu Meminjamkan pedangnya Lu, seolah-olah dia dikalahkan Kenapa saya curiga seperti itu? Sebagai orang yang belum pernah melihat Majapahit Dari mana Tong Bajil dan begundal-begundalnya Bisa mengetahui letak penjara dengan tepat? Jawab, Kamandanu Maaf Gusti Prabu Saya tidak bisa menjawab Seharusnya pihak keamanan Kuta Raja yang bisa menjawab Bagaimana ada orang luar bisa tahu letak penjara? Menurut hamba, ini sebuah keteledoran dalam menghadapi mata-mata gerombolan perampok Hingga fitnah Fitnah murahan Dia tidak bisa membuktikannya Gusti Sementara bukti nyata Tindakan pengkhianatannya sudah sangat terbukti Menurutmu Apa alasan Kamandanu sampai dia tega berkhianat? Di sini kedudukannya baik Sangat baik Bahkan Saya berencana menaikkan pangkatnya Apa masuk akal? Kalau dia malah berniat ingin menjadi Raja Perampok Tentu dia sendiri yang lebih tahu, Gusti Mungkin dia tidak puas Karena kedua orang yang dia kagumi Telah dijatuhi hukuman karena tuduhan berkhianat Ampun, Gusti Saya menolak keras tuduhan yang sama sekali tidak berdasar Saya siap dihukum mati sekalipun Kalau Kakang Halayuda Dan juga Empu Wahana bisa menangkap Empu Tong Bajil Dan kemudian Memaksa pimpinan gerombolan perampok itu Untuk mengaku bahwa saya Memang telah berkomplot dan meminjamkan pedang pusaka saya Saya setuju Gusti Prabu Dan saya yakin Inilah keadilan sejati Bagaimana Wahana Halayuda Kamandanu siap menerima hukuman Kalau Kalian bisa membuka mulut Tong Bajil Bahwa Mereka memang berkomplot Dengan Kamandanu Mulut Halayuda Memang sangat berbahaya Namun untungnya Kali ini Kamandanu masih bisa lolos Dan malah menantang balik Halayuda untuk menangkap sendiri Tong Bajil Saya melihat Kamandanu dan Sakavuni ke rumah Nambi Apalagi yang mau mereka lakukan Nambi akan membahayakan kedudukan Kita Empu Mulut dia sangat berbahaya Dia bisa mempengaruhi Gusti Prabu Sakavuni pasti akan mempengaruhi Nambi Supaya bisa memintakan kebebasan Kamandanu kepada Gusti Prabu Dan sebagai sahabat karib Ayah Sakavuni Dia pasti akan melakukannya Benar Gusti Prabu Saya bersedia menjadi pengganti kakak Kamandanu Kalau sampai dia colong pelayu Apa alasanmu Kamandanu? Ambon Gusti Prabu Bukannya saya tidak percaya kepada para Senopati Majapahit Tapi terus terang Saya sangat mencemaskan keadaan pedang pusaka saya Dia akan memakan banyak korban Kalau terus menerus berada di tangan begal Yang terkenal sangat kejam Berikan saya keyakinan Kamandanu Bahwa kamu akan jujur kepadaku Maaf Gusti Prabu Saya tidak punya jaminan apapun Kecuali seperti yang dikatakan Sakavuni tadi Dia akan menggantikan diri saya untuk menjalani hukuman Kalau saya sampai melarikan diri Hamba pun bersedia Menjadi jaminan untuk Kamandanu Gusti Prabu Sebab ternyata yang mengalahkan Dewi Sambi Adalah bukan pasukan Ronda yang dikirim oleh Empu Wahana dan Diah Halayudah Hamba akan mengorek keterangan dari Resapati Apa maksudmu? Kamandanu dan Sakavuni Telah berhasil mengorek keterangan dari seorang perampok yang luka Yang tidak ikut dengan entong baju kemari Bahwa Yang telah mengalahkan Dewi Sambi Dan sebagian pimpinan perampok itu Adalah seorang pendekar aneh Yang datang dan menghilang secara tiba-tiba Benar Kamandanu Benar Gusti Dan menurut anggota rampok Yang terluka itu Ciri-ciri pendekar itu Sama dengan yang telah menyelamatkan saya Dari keganasan Putong Bajil Berikan hukuman yang setimpa Bagi prajurit Serta provira yang berani membohongiku Baik Gusti Besok Resapati Dan rakyat Temenggung Akan ambasur menghadap Kamu boleh berangkat Kamandanu Bersama Wuni Kalau memang itu yang kalian anggap baik Akhirnya Sang Prabu mengetahui kebenaran Tentang penangkapan Dewi Sambi itu Kemudian Arya Kamandanu pun Dan juga Sakavuni Melanjutkan perjalanan Untuk mencari Tong Bajil Dan merebut kembali Padang Naga Puspa Mestinya Resapati Tidak perlu diikutkan dalam urusan ini Dia cuma penunjuk jalan Gusti Prabu memerlukan mata Telinga Dan kejujuran Meskipun dia hanya penunjuk jalan Saya tidak mengerti Orang luar malah dijadikan saksi Segalanya jadi serba tidak jelas Betul, Arya Yuda Seperti juga kedudukanmu di sini Juga tidak jelas Kamu telah melangkai Kewenangan para rakyat di sini Dimana sebenarnya wilayahmu Semua masalah Seolah menjadi tanggung jawabmu Dari masalah Ranggalawe Juga Pak Mansora Semua kamu yang menelesaikan Dan selalu berakhir dengan darah Pembunuhan Menyingkiran Apa sebenarnya maumu? Maaf kalau saran-saran saya Dianggap sebagai ikut campur tanggung jawab orang Tapi asalkan kamu tahu Bahwa sebagai anggota Mahamantri Kartini Saya punya hak Untuk memberikan nasihat kepada semua rakyat Termasuk Tuhan Hak ini diberikan langsung oleh Sang Prabu Setahu saya Mahamantri Kartini Baru menjadi sebuah rencana Kalau Majepahit berkembang menjadi semakin besar Dan hak itu pun Hanya sebatas pemberian pertimbangan Tidak langsung turun tangan seperti apa yang kamu lakukan selama ini Patih Nambi Kini telah bisa mencium kebusukan di Halayuda Kemudian sin pun berganti Sanggrama Wijaya Dia mengundang resa patih Yang menjadi saksi Atas penangkapan Dewi Sambi waktu itu Benar Gusti Prabu Kami menemukan enam orang rampok sudah tewas Sementara rampok perempuan itu Dalam keadaan terluka parah Bagus Kamu tahu siapa yang menyerang mereka Hamba tidak tahu Gusti Prabu Kami tidak pernah mengatakan Bahwa pasukan Ronda yang mengalahkan rampok itu Tapi yang jelas Kamilah yang menangkap Dewi Sambi itu Dan memenjarakannya Kalian memang tidak mengatakan Kalau kalian sudah berhasil meringkus para perampok-perampok itu Tapi kebanggaan kalian Keberhasilan kalian yang terlalu berlebih-lebihan Memberikan kesan bahwa kalian sudah memberikan jasa yang luar biasa besar Ampun Gusti Prabu Mungkin kami sedikit berlebihan Tapi kami bukanlah pembohong Kami bersumpah Untuk menangkap kembali mereka Dan menyeret mereka ketiang gantungan Buktikan kata-katamu Wahana Demi harga diri Majapahit yang sudah kalian coreng Seharusnya Ini menjadi tanggung jawabmu sebagai Rakyantu Menggung Bukan orang lain Dan jangan biarkan orang lain merecoki tugasmu Baik Gusti Kemudian scene pun berganti Diperlihatkan Arya Kamandano dan juga Sekawuni Kini telah sampai di Gunung Lamongan Kemudian kedatangan Arya Kamandano itu Dilihat oleh salah satu anggota dari bawahan Tong Bajil Dia pun melaporkan kepada Tong Bajil Dengan mengatakan ciri-ciri pendekar yang datang itu Jangan-jangan Kamandano Dugaanmu betul sekali Tong Bajil Tanpa basa-basi Arya Kamandano langsung turun dan langsung menyerang Tong Bajil Kini dia lebih percaya diri Karena ilmu atau jurus naga puspa yang dia kuasai Kini sudah sempurna Kemudian Tong Bajil Mencoba kembali ilmu andalannya Yaitu Segorogini Dan kali ini pun Segorogini itu Tidak berarti apa-apa bagi Arya Kamandano Kemudian Momen yang paling ditunggu dalam pertarungan ini pun dimulai Tong Bajil Menggunakan pedang naga puspa Untuk melawan Arya Kamandano Dalam hal ini Pedang naga puspa Seolah-olah dalam pandangan Arya Kamandano Menjadi sebuah naga yang sebenarnya Dan itu menakuti Bahkan membuat Arya Kamandano ciut Dan hendak melarikan diri Dan bersambung Saksikan kelanjutan kisah tutur tinular Arya Kamandano Di channel kesayangan kalian Herman Studio Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya